Intro Kita ketemu lagi yang tinggar mah Heran ha? Lihat tangan baruku ini Nanti kamu rasakan perbuatan tanganku ini Ayo, ayo kita lanjutkan pertarungan kita, ayo Nyahi yang melarikan diri Sehingga pertarungan kita tidak tuntas Kawanmu itu yang licik, kutu anjing Kelemahan ilmu reka gunung sudah kami temukan, nyahi Tidak usah jumawa lagi dengan ilmu itu, Durganini Maaf, kusat Biar hamba yang meladeni nenek busuk itu Kurang ajar Terima kasih telah menonton! Kau! 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 Aku tidak mau ikut satu kanan yang din service Tidak ikut sapus Betul Walaupun kamu akan membunuhku Aku tidak melawan Terima kasih. 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 Samad Agustin. Darah putih telah menyerang darah merahnya, ini penyakit benar, tapi bisa kamu sensuskan. Aku akan menuntut tangan ke dalam orang Allah. Terima kasih, Bobo. Terima kasih. Bobo, aku mau pergi. Ini, 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 sabar, sabar. Kalau kakak liwa tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sebalu. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama, Tok. Tidak perlu. Katakan sama kakak liwa, selamat menjadi pangeran Repa Kembangan. Duh, di pencat aku. Kok jadi begini, Tok? Nini. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Kalau bisa, diberi makan bubur dengan hati ayam, Gusti Petara. Menurutmu, apa penyakit Putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Petara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Ramuan obat di makok satunya boleh diminumkan setelah makan malam nanti malam. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Petara. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah, hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Petara. Panas. 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 Panas, bunda. Boleh dikipas, Tadim? Boleh. Dayang, kipas si Gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu Gusti Petara. Dayang, panggil Tumunggung. Baik, Gusti. Dan kelihatannya, obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya. Tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Aduh. Bungo. Galuh kan? Loh, mana galuh? Galuh kan? Iya, mana galuh? Dia pergi, Tuhan. Tidak lama Tuhan masuk ke dalam gedaton. Dia kelihatannya gelisah. Lalu pergi. Katanya mau pulang kepada depo Ansu Galuh. Anak-anak selalu membuat masalah. Tapi Kak Tuhan mau dapat ganti yang lebih cantik. Putri Raja lagi. Daripada si Galuh. Yang suka pure. Kamu pikir kekasih itu seperti baju? Yang bisa diguntang-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Iya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bungo, bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau ke mana, Tuhan? Ke hutan. Ayo. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Dan yang ini buat kamu. Melihat Galuh Parwati yang melintas seorang diri di samping mereka, maka para bromocorah akan mulai berbuat ulah. Galuh akan dirampok, Galuh akan mereka habisi, dan seluruh harta benda yang dibawahnya juga akan dirampas. Namun semua rencana jahat itu tidak akan berjalan mulus begitu saja, sebab perlu diingat, kalau Galuh adalah salah satu pendekar sakti yang ada di Tanah Jawa, yang memiliki ayah sekaligus guru yang hebat, yaitu Empu Mahasyura. Ah, saya hebat-hebatnya wanita. Kondratnya tetap harus di bawah juga. Ayo. Ayo. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dayang, tolong ambilkan ya. Baik, Gusti. Kanjang ibu. Iya. Mana kabib yang kanjang ibu ceritakan? Oh, dia. Dia sedang meramu obat lanjutan yang harus kamu minum. Oh, tapi saya sudah merasa semakin segar kanjang ibu. Pasti dia sudah berpengalaman ya. Mana lebih tua dariku? Nanti juga kamu ketemu. Kok kanjang ibu tertawa? Kakek-kakek ya? Sudah bersih, oh? Sudah, Tuan. Semua. Sembilan putih saja. Bawa sini. Taruh. Tiga. Tuan, kalau Gusti Putri yang sakit itu sembuh... Enam. Kan artinya Tuan harus menjadi suaminya atau sembilan? Saya kan tidak ikut sayang bareng, oh. Saya bekerja sebagai tapi biasa. Hah? Gusti Putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok Tuan nolak? Aku kan sudah punya galopar mati. Oh, sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong. Tertawa. Tertawa. Memang tidak boleh apa? Lekin. 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 Tantri. Yalah. Kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Lalu? Mana sudah? Iya. Ya, gelap, ya, datiku. Kakak Liwa membenarkan saya bareng untuk menyembuhkan kekuin raja di negeri Pak Kembangan. Dan hadiahnya akan dikawinkan dengan putri yang disembuhkannya itu. Kamu lihat sendiri, loh. Setahu saya, Kakak Liwa sangat mencintai kamu. Dan mana mungkin dia tega menyakiti hati kamu. Galuh. Mungkin kamu salah paham. Atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau suliwa dikawinkan dengan putri betara Ripat Kembangan itu? Tidak kan? Dia pasti akan berhasil mengabati putri sang betara. Lalu Kakak Liwa akan diangkat sebagai pangerah. Dan berhak mengawin sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam warung-warung saya bareng itu. Sekarang kamu mau ke mana? Aku mau balik ke segalu. Apa, kalian mau mengantar aku? Iya. Kita minum Legen dulu, ya. Legen! Nah, itu tabibnya, Metri. Mana? Itu. Bunda? Ayo. Jangan menyembah kepada aku, tabib. Maaf, Kusti Putri. Akulah yang seharusnya menyembah Tuhan. Karena Tuhan telah mengembalikan semangat hidup saya. Tenaga saya. Bahkan nyawa saya. Hamba hanyalah kepanjangan tangan Dewata. Maaf, Kusti. Tangan Dewata yang mengambulkan sembah puja Kusti Betara dan Kusti Permaiswari. Maaf, Kusti. Mohon buka mulutnya. Kepada Sang Pencipta Manusia. Kepada Sang Pencipta Manusia. Sayang, Suliwa tidak mau ikut saya, Mbara. Mungkin Tuhan Tabib telah memiliki kekasih yang sangat cantik. Maaf, Kusti Dewi dan Kusti Permaiswari. Bukan karena kecantikan calon istri hamba. Melainkan karena janji untuk setia sampai mati. Janji bagi hamba adalah undang-undang yang pantang dilanggar. Alangkah bahagianya. Seandainya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Tabib Liwa. Kapan rencanamu berangkat ke Sugalu, Tabib Liwa? Segera, Kusti Betara. Segera? Hamba sudah membuatkan tablet obat untuk Kusti Putri selama satu sasi. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Ampun, Kusti. Ampun, Kusti. Ada apa, Began? Kusti Temenggung dan rakyat Patih menunggu kedatangan Kusti Betara di bangsa penghadapan. Juga seorang dukun yang pernah ikut saya, Mbara. Aku akan ke sana. Ada apa lagi di berita kemari? Tabib Liwa. Ya, Kusti. Mari ikut saya kembali penghadapan. Baik, Kusti. Jangan lupa mengobatnya. Di bangsal penghadapan, si dukun yang sebelumnya berusaha mengobati sang putri, kini telah berada di sana, dengan tatapan matanya yang tajam ke arah Suliwa, yang seolah-olah tatapan matanya itu bukanlah tatapan manusia biasa. Akan tetapi, semua orang yang berada di ruangan tidak menyadari akan hal itu, sehingga mereka semua termasuk sang raja sendiri memperlakukan sang dukun dengan baik. Raja tidak menyadari kalau saat ini bahaya telah berada sangat dekat dengannya. Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Kusti Putri Maitri. Keratangannya mau menuntut hadiah yang Kusti Betara janjikan di dalam woroworo sayembara. Oh. Bagaimana Ndika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Begini, Kusti. Hamba telah mengusir lelambut dari gunung wingit yang mengganggu Kusti Putri. Hamba hancurkan sarangnya, sehingga mereka menyerah. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garbah Kusti Putri. Sehingga, Hamba mendengar Kusti Putri sudah sembuh dari sakit yang telah mereka bikin. Dengar? Iya, Kusti. Dari siapa kamu mendengar? Dari seorang Mauri, Kusti Betara. Jadi, dia juga yang menyuruh Ndika ikut sayembara? Benar, Kusti Betara. Dengar. Di sini ada seorang Tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Ndika bisa yakin bahwa Ndikalah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama, Tuan Tabib melakukannya dengan obat. Tapi hamba, melakukannya secara halus. Saya akan mengampuni Ndika kalau Ndika mengaku telah menipu saya. Sebaliknya, saya akan mempidana Ndika sebagai seorang Tatayi kalau tetap ngotot mengaku telah menyembuhkan putri saya. Tuan Tabib. Tuan Tabib. Tuan Tabib. Tuan Tabib. isi betara. Terpaksa hamba lakukan karena dia hampir mencelakakan hamba. Ambi telah melakukan setemuk kesalahan. Coba menikur Raja. Coba membunuh. Dan membuat Onar di dalam kedahton. Pengawal. Serat dia keluar. Kalau bisa bertahan hidup, hukum dia seberat-beratnya. Tapi, kamu telah melakukan hal yang tepat. Ternyata kamu juga seorang pendekar. Sebenarnya, saya akan sangat bahagia. Kalau kamu mau menjadi menantu saya. Ampunkan hamba Agusti Betara. Hamba masih menjunjung tinggi tugas dari Kusti Prabu Angling Dharma. Jadi, Andika seorang tanda atau mungkin seorang nayakan negeri Malwapati? Saya sangat kagum terhadap rajamu, yang sangat bijak dan dermawan. Hamba hanyalah bawaan biasa Agusti Betara. Hanya kebetulan, Kusti Prabu Angling Dharma adalah kakak seperguruan hamba di Padepukan Sugalu. Oh, iya, iya. Saya pernah mendengar nama Harum pada Padepukan yang berada di daerah kekuasaan sepupu saya. Tis Dayu, bukan? Benar, Kusti Betara. Sudah lebih dari tiga sasi. Galuh dan Seliwa pergi. Tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda mau pulang. Kakak menghitung hari rupanya. Kepergian yang dihitung akan melambankan jalannya matahari. Biarkan mereka seperti mendung. Yang datang dan pergi tanpa menghitung waktu. Begitu galibnya watak seorang terdekar. Ternyata, aku jenis manusia yang tidak pernah tahan menanggung rindu. Seperti waktu Kakang merindukan saya dan Galuh dulu. Ya. Dan Kakang selalu mengintip kami dari kejauhan. Biasanya, kalau kita kangen, maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Sehingga mereka pun kangen. Dan selalu berakhir dengan pertemuan. Ya, mudah-mudahan begitu. Komoh, kita sewa perahu dengan nelayannya. Mungkin dengan sedikit lebih mahal. Mereka mau mengantar kita ke sedayu. Dan dari sana, kita menyusuri sungai sampai ke Badepukansugalu. Bisa lewat laut, Tuan. Bisa. Dulu saya pernah bersama Gusti Prabu Angling Dharma. Hahaha, itu lebih bagus. Di tengah laut, kita sebarkan abu tulang siluman-siluman serigala ini. Sekaligus bertemu dengan ini, Galuh. Terima kasih telah menonton. Apa aku menarik di jalannya? Eh, El, aku sangat hafal daerah sini. Kita akan melewati dua sungai yang besar. Kemudian kita akan ketemu hutan yang paling wingit. Baru kita sampai. Iya, iya, iya. Paling cepat, ntar dua hari lagi baru bisa sampai. Kamu, taruh jalan kamu seperti ini. Tiga bulan juga kita tidak akan sampai-sampai. Makanya jalan sedikit lebih cepat. Besok malam kita sampai. Iya. Iya, iya, iya. Saat itu, Galuh menyadari jika Nyai Dur Gandini sedang melangkahkan kakinya kepada pokan Sugaluh, tetapi dia tidak menyadari kalau nyawanya sebentar lagi akan berakhir. Aditya dan Tantri merasakan firasat buruk saat itu, sehingga mereka tidak akan buang-buang waktu dan harus mendahului si nenek sakti dalam mewujudkan ambisinya. Sehingga mereka mengajak Galuh untuk segera beranjak menuju pada pokan, namun melalui jalan memutar. Nyai bilang, sebagai anak tiri, Mahasura sebenarnya tidak pernah jahat kepada Nyai. Tapi kenapa mau dihancurkan? Mahasura terlalu murah mengobrol ilmu dasendria pada murid-muridnya. Sehingga ilmu ciptaan suamiku itu menjadi ilmu pasaran. Aku harus menghentikan. Hah, bakar! Belum matang! Itu memang cara yang paling mudah. Ada cerita seorang raja yang ingin memberantas kemiskinan dengan membunuh ribuan orang miskin di kuta raja. Eh, kutu monyet! Kamu, kau biarkan hidup untuk menghibur aku! Iya, 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 iya. Bukan untuk menyindir! Aku cuma memberi contoh. Eh, apa? Wele, wele! Wele, wele! Pengkormu apa? Iya, bagi orang seumur kita ini lebih baik mengambil jalan yang termudah. Sebab cara lain itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara kita ini sudah bau tanah. Ya, sudah tua. Bau tanah. Kurang acar. Kamu pikir aku sebentar lagi masuk yang kubur. Kutu kanan. Ampun tidak, ampun tidak. Sekali lagi kesinir aku. Kupatahkan pakimu ini. Ampun tidak. Ampun, ampun. Sumpah mulut musuhku ini. Hati-hati. Maaf, guru. Ada apakah kampung? Ada dua orang yang berniat jahat kepada kita. Yang seorang tidak asing bagi rumah ini. Siapa? Durgan Dini. Mahasura, kita ketemu lagi. Ya, seperti katamu. Aku memang sudah dikenal di sini. Masura. Eh, maaf. Masura. Kau telah mengobrak ilmu Dasendria menjadi ilmu kacangan. Yang setiap orang bisa memilikinya. Aku tidak akan membiarkan ilmu ajaib milik suamiku itu menjadi sampah. Kau mengerti? Eh, jangan sebut lagi Roma Surya Pati sebagai suamimu, Nyai. Eh, satu yang paling disesali ayahku sampai kematiannya adalah telah mengawini perempuan binal seperti kamu. Dan diam-diam, kamu telah mencuri kitab ilmu Rengka Gunung yang sengaja dibuang oleh Roma Empu. Hei, kutu monyet. Satu demi satu pemilik ilmu Dasendria akan kubunuh dengan Aji Rengka Gunungku. Termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu Aji Rengka Gunungku. Itu pun baru separoh dari kekuatanku. Hei, 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 hei. 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 Hei, hei. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nih, dia mau mengeluarkan aja dari kampung. Setelah perjalanan panjang yang penuh likaliko, tak ada yang lebih nikmat daripada secangkir kopi hangat. Seperti yang menemani kita di sini, aroma dan rasa kopi yang kuat ini memberi energi dan semangat baru bagi para petualang ataupun mereka yang merindukan ketenangan di tengah kesibukan. Dapatkan kopi kemasan favorit ini sekarang, nikmati momen yang berharga dan sempurnakan hari Anda.